Desa Burai terletak di kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Di mana desa tersebut sempat booming karena menjadi destinasi wisata, dengan menonjolkan cet warna-warni di rumah masyarakatnya. Tidak hanya itu, di dalam desa itu banyak disediakan guest house atau penginapan di rumah masyarakatnya. Pada saat berlabuh, sembari mendirikan salat ia juga membuat pondok, merebus ubi, dan menebang pohon-pohon di sekitarnya. Sedangkan rombongannya yang lain, memutuskan untuk berlabuh di tempat yang agak ke dalam yang sekarang menjadi lokasi desa Burai. Rombongannya tadi terus saja, tapi beliau ini mau menunggu di sini? Katanya, dia mau jaga di sini, kalau orang keluar masuk tahu, ungkapnya. Suatu ketika, Aulia Umuluddin ini menggunting rambutnya yang sudah memanjang. Rambutnya tersebut kemudian diikat, dan diletakkan di sekitar pondokan itu. Tibalah waktu air pasang, rambutnya tadi terbawa ke aliran sungai dan sampai ke rombongan yang telah mendirikan pemukiman. Masyarakat saat itu percaya jika rambut yang terburai itu merupakan rambut dari pemimpinnya yang sedang berjaga di ujung desa. Juga beragam wisata serta kuliner sampai ke pemandangan yang menyejukkan. Untuk mencapai desa Burai, butuh waktu sekitar 30 menit menggunakan kendaraan dari pusat kota di Indralaya. Jalannya pun tidak bisa dikatakan jelek, meskipun ada beberapa ruas jalan yang rusak. Menurut tokoh masyarakat desa Burai, Muhtar Majid, 70 tahun, nama Burai itu tak lepas dari cerita rakyat yang beredar di sana. Pada zaman dahulu, ada seorang tokoh bernama Aulia Umuluddin bersama rombongannya menaiki perahu dari diduga. Palembang melewati aliran sungai. Karena agama Islamnya kuat, waktu zuhur datang ia berlabuh ke sini waktu itu di Burai ini masih hutan. Pada saat berlabuh, sembari mendirikan salat ia juga membuat pondok, merebus ubi, dan menebang pohon-pohon di sekitarnya. Sedangkan rombongannya yang lain, memutuskan untuk berlabuh di tempat yang agak ke dalam yang sekarang menjadi lokasi desa Burai. Rombongannya tadi terus saja, tapi beliau ini mau menunggu di sini? Katanya, dia mau jaga di sini, kalau orang keluar masuk tahu, ungkapnya. Suatu ketika, Aulia Umuluddin ini menggunting rambutnya yang sudah memanjang. Rambutnya tersebut kemudian diikat, dan diletakkan di sekitar pondokan itu. Tiba lah waktu air pasang, rambutnya tadi terbawa ke aliran sungai dan sampai ke rombongan yang telah mendirikan pemukiman. Masyarakat saat itu percaya jika rambut yang terburai itu merupakan rambut dari pemimpinnya yang sedang berjaga di ujung desa. Masyarakat yang tengah mengambil wudhu di sungai saat zuhur melihat rambut tadi terburai di aliran sungai, diambilnya rambut itu. Jadilah masyarakat menamakan desa itu desa Burai, yang berasal dari rambut yang terburai itu, katanya. Makam Aulia Umuluddin sendiri masih ada dan sering si ziarahi, tak jauh dari desa itu. Letak makamnya memang seolah menjadi pos pantau siapapun yang hendak masuk ke desa itu, dari jalur air. Karena agama Islamnya yang kuat, masyarakat percaya jika makamnya mendatangkan karomah. Masih banyak orang yang mendoakan makamnya, sembari meminta hajat dan niat. Tapi kami jaga agar makam ini tidak menjadi tempat syirik, jelasnya.